Jemaat GPM Immanuel gelar persidangan ke-39 tahun 2024 Mempersiapkan umat dalam menghadapi tantangan dan berbagai persoalan yang muncul di tahun 2024 harus menjadi fokus bahasan dalam persidangan ke-39 Jemaat GPM Immanuel yang mulai digelar pada minggu 28 Januari 2024 Demikian penegasan penjabat wali kota Ambon Bodwin Watimena saat menghadiri kegiatan pembukaan persidangan ke-39 Jemaat GPM Immanuel bertempat di Gedung Reja Immanuel Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Watimena mengatakan pada setiap kesempatan menghadiri berbagai kegiatan persidangan dirinya menekankan tiga persoalan besar yang dihadapi di 2024 yaitu perubahan iklim, disrupsi geopolitik, dan disrupsi pasokan energi dan pangan Apresiasi disampaikan dirinya selaku penjabat wali kota Ambon karena selama ini apa yang dilaksanakan oleh Jemaat-Jemaat dalam kegiatan persidangan berjalan dengan berbagai program pemerintah kota Ambon yang tengah dilaksanakan saat ini Ia mengatakan gerakan keluarga menanam, melaut, dan memasarkan hasilnya juga menjadi salah satu contoh pemberdayaan dan peningkatan perekonomian umat yang dilaksanakan oleh Jemaat sejalan dengan program pemerintah kota Ambon dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, menjaga lingkungan yang bersih Selain itu, momentum pelaksanaan Pesta Demokrasi yakni Pemilu 2024 Baldwin juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi sehingga warga yang telah memiliki hak pilih didorong menggunakan hak suara dalam pemilihan yang akan datang pada tanggal 14 Februari 2024 Hal ini penting sebagai langkah antisipasi untuk mencegah pemimpin yang buruk berkuasa Oleh karena itu, masyarakat diajak dapat berkontribusi dengan menggunakan hak pilih dengan baik pada pemilihan langsung pada 14 Februari nanti Yang paling penting kan saya selalu mengulangi tentang 3 tantangan besar kita di tahun 2024 soal perubahan iklim, kemudian disrupsi air geopolitik, kemudian disrupsi pasokan energi dan pangan Ini yang mesti kita gemuli bersama Nah selain itu, pemerintah kota juga terus memberikan apresiasi karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat kota Ambon tersebut oleh jemaat-jemaat ini selama ini dia paralel dengan apa yang pemerintah kota lakukan soal pemberdayaan ekonomi umat kemudian soal bagaimana mereka berupaya untuk lingkungan hidup yang terus bersih lingkungan hidup ya Nah itu sejalan dengan apa yang kita lakukan belum lagi soal mereka punya gerakan keluarga menanam melaut dan memasarkan sama sejalan dengan upaya kita hari ini Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM Roni Simatau saat memberikan keterangan mengatakan persidangan yang dilaksanakan ini menyusun program dan kegiatan tahun berjalan 2024 sekaligus rapat umum dan rapat pelayanan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan di sepanjang tahun 2023 Dirinya berharap agar pelaksanaan kegiatan persidangan ke-39 ini dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan berbagai rekomendasi yang dapat memberikan dampak bagi kemajuan umat baik itu peningkatan keimanan umat maupun peningkatan kehidupan ekonomi umat Ya, kita punya harapkan persidangan Jemaat ini berjalan lancar dapat menghasilkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi tugas tanggung jawab pelayanan Jemaat ini Persidangan ke-39 Jemaat GPM Immanuel tahun 2024 yang berlangsung di gedung gereja Immanuel OSM Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe pada minggu 28 Januari diikuti oleh peserta biasa dan luar biasa sebanyak 250 orang yang terakomodir dari unsur majelis Jemaat perutusan dari sektor-sektor yang ada pada Jemaat GPM Immanuel Terima kasih telah menonton!